Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Selatan telah mengumumkan calon siswa Bintara dan Tamtama Polri, Sabtu, 6 Juli 2024. Dari 4.672 pendaftar, 1.319 casis Bintara yang lolos sampai sidang akhir kelulusan. Hasilnya 497 dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Kepolisian Negara Polda Sulsel. Begitu juga dengan Tamtama, dari 344 pendaftar, 137 calon siswa yang lolos sampai sidang akhir kelulusan, hanya 68 dinyatakan lulus untuk menjalani pendidikan. Satu dari ratusan casis yang dinyatakan lulus itu adalah Rahmat Daniel, asal Desa Tapong, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemuda yang berasal dari pedalaman kawasan hutan lindung Kabupaten Bone ini dinyatakan lulus dalam sidang akhir kelulusan yang dipimpin Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Pol Aris Haryanto. Anak bungsu lima bersaudara pasangan Hasanuddin dan Nurmiah ini pun tidak menyangka atas capaian yang diraihnya. Sebab sejak Indonesia merdeka 75 tahun silam, Rahmat Daniel adalah pemuda pertama yang tercatat lulus menjadi anggota Polri dari Desa Tapong. Desa berpenduduk 1.700 jiwa yang dikelilingi pegunungan hutan lindung ini tergolong desa sangat terpencil di pedalaman Kabupaten Bone, dengan seluas 4.559 km persegi. Sebagai sosok pertama yang lolos menjadi siswa bintara Polri, Rahmat Daniel tentu dianggap sebagai pemuda kebanggaan Desa Tapong. Saya mewakili pemerintah Desa Tapong, kami tentu sangat bangga karena Rahmat Daniel ini adalah putra pertama di desa kami yang mendaftar melalui Polres Bone dan lolos menjadi anggota Polri. Kata Kepala Desa Tapong, Ridwan ditemui Minggu, 7 Juli 2024. Sepengetahuan Ridwan, Rahmat Daniel adalah pemuda yang lahir dan besar di lingkungan keluarga kurang mampu. Ayahnya Hasanuddin, mencari nafkah dengan menggarap kebun orang lain untuk menghidupi istri dan lima anaknya. Terkadang, sosok sang ayah ini juga nyambi menjadi buruh bangunan lepas untuk menambah penghasilan keluarga. Begitu juga dengan Rahmat yang bersekolah di SMA Kabupaten Baru. Namun saat akhir pekan ia terpaksa nyambi sebagai kuli angkut gula aren. Keluar masuk hutan memikul gula aren adalah pekerjaan sampingan Rahmat untuk menutupi biaya sekolah di Baru. Terlebih, ia menyewa rumah di Kabupaten Baru demi menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah atas. Jadi ini Rahmat memang anaknya rajin dan tekun. Karena untuk biaya sekolah dia rela jadi tukang angkat gula merah kalau waktu libur, ucap Ridwan. Bahkan Ridwan sempat risak saat menyaksikan tekad Rahmat untuk turut mendaftar sebagai calon anggota Polri. Sebab, kata dia, Rahmat dan keluarganya sempat dianggap sebelah mata oleh beberapa masyarakat setempat karena keterbatasan ekonomi. Sementara saat ditemui di rumahnya, Rahmat Daniel bersuka cita dengan kedua orang tuanya dan warga setempat. Ia mempersiapkan diri menjalani pendidikan di SPN Batua selama lima bulan ke depan. Rahmat bercengkrama menceritakan kisahnya mengikuti pendaftaran yang banyak didambakan pemuda saat ini. Alhamdulillah tidak menyangka sekali saya bisa lulus seperti ini. Karena kita lihat sendiri bagaimana kondisi saya di kampung. Seperti ini kehidupan kami anak lembah gunung, ucap Rahmat. Dirinya pun percaya diri menuntaskan pendidikan di SPN Batua yang dijadwalkan pada 22 Juni mendatang. Hal yang sama dirasakan ibu Rahmat Nurmiah dan ayahnya Hasanuddin. Ibu lima anak ini, tak henti-hentinya mengucap syukur saat dihampiri di rumah panggungnya. Sebab mulai masuk SMA, Rahmat sudah harus berjuang. Bahkan saat awal masuk sekolah di Baru, Rahmat sudah meminjam uang untuk membeli seragam sekolah. Waktu dia bilang saya mau masuk sekolah, saya bilang kita tidak punya uang nak, tapi dia bilang, tidak apa-apa bu, dicoba saja dulu, jadi saya pinjam uang untuk belikan dia seragam, kata Nurmiah terisak. Seragam sekolah hasil meminjam uang itu baru dilunasi sang suami setelah mendapatkan pekerjaan serabutan. Begitu juga saat Rahmat mengurus berkas administrasi dari desa Tapong ke kota Bone, yang harus menempuh perjalanan 4 jam dengan motor. Nurmiah mengaku, kerap meminjam uang tetangga untuk biaya bensin kendaraan putranya menuju kota Bone. Nurmiah pun berharap agar Rahmat dapat menuntaskan pendidikan hingga mengabdikan diri sebagai anggota Polri yang berbakti pada keluarga, bangsa, dan negara. Hal senada diungkapkan Hasanuddin, yang tak kuasa menahan haru atas pencapaian putranya. Saya bangga, anak saya bisa lulus karena sebelumnya saya tidak sangka dia bisa lulus, ucap Hasanuddin sembari mengusap wajahnya yang sembab. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.